Hari Libur Makaror Dia bintang pepaling lucu sepanjang masa. Aku lelah sekali. Aku butuh tidur sebentar. Bangun! Tidak ada waktu untuk itu. Setiap detik dalam harimu dihitung. Iklan pukul 2, pukul 4 mencoba baju untuk konser berikutnya, pukul 6 wawancara dan konser lain. Apa itu harus? Iya, aku jadi teringat. Aku tambahkan olahraga karena kau kurang motivasi. Di hari ulang tahunku, apa boleh aku libut? Baiklah. Aku memang menyiapkan sesuatu untuk hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Makaror. Selamat ulang tahun. Aku lupa memberitahu ada jumpa pengombar khusus ulang tahun hari ini. Apa? Wow, 10 sen! Hanya tinggal 4 ribu lagi. Uangku akan cukup untuk membayar sewa bulan ini. Oh! 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 Hei! Bentar! Benar? Ini aku, Makaror. Satu pincis lagi. Hari ini adalah hari keberuntunganku. 20 sen dalam sehari. Aneh, dia tidak mengenaliku. Permen manis dan... Begitu juga pisang yang matang. Dan aku pernah terpeleset kulitnya. Pisang itu juga harus pergi dan memakai baju. Hei! Namaku, Wil. Siapa namamu? Makaron. Makaron? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apa kau baru di kota ini? Aku datang untuk konsum. Bagus! Karena kau baru di sini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ayo! Banyak yang harus dilakukan. Baiklah. Ini adalah tempat bermain terhebat di kota. Banyak sekali permainan yang luar biasa. Aku belum pernah masuk ke tempat seperti ini. Hei, lihat! Ada Smeggestone! Kau harus mencoba yang ini. Pijisan ini memang untuk membayar uang sewaku. Tapi kau harus mengambilnya untuk permainan pertamamu. Kau baik sekali. Pukul kepalanya! Itu! Yang ini! Yang itu! Aku tidak dapat satu pun. Permainan yang sulit! Kadang dengan permainan ini bisa membantu memikirkan seseorang yang membuatmu marah. Benarkah? Pukul empat mencoba baju untuk konser berikutnya. Tidak ada waktu luang! Akan kutunjukkan siapa bosnya. Kau! 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 Luar biasa! Terima kasih. Enak. Kau mau? Manajer ku bilang aku tidak boleh makan gula. Bukankah makaron terbuat dari gula? Kalau begitu ku rasa satu gigitan boleh ya. Enak! Hei kau punya kumis. Aku Master Brad. Aku penggerutu dan tua. Bagus sekali. Siapa Master Brad? Master Brad adalah bosku. Dan dia adalah tukang cukur terhebat di Bakery Town. Dia luar biasa. Tapi dia marah kalau aku mengacong yang mana sering sekali. Aku tahu bagaimana rasanya. Kau punya bos pemarah juga. Kadang itu membuatku ingin punya pekerjaan lain. Ikut aku. Ada banyak lagi yang harus kau lihat. Aku ingat semuanya. Ini bagus. Satu set donat. Kau luar biasa. Bersama kita. Tidak! 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 Aku melakukan promo, drama, dan beberapa iklan majalah, tapi kalau fotoboks tidak pernah. Kalau begitu, aku harus mencobanya. Ayo kita buat kenangan. Apa? Itu idola Pop Makaron? Sedang apa dia di sini? Juru kameranya bersembunyi di mana? Lihat saja mesinnya. Oh, ini mulai. Aku terlihat konyol. Kita harus coba lagi. Semua ini terlihat bagus. Tujuh sekali. Icon Pop Muda sedang berkencan. Itu baru berita mengejutkan. Aku harap kau bersenang-senang tadi. Hari ini luar biasa. Will, sepertinya hidupmu sangat menyenangkan. Terima kasih. Aku berusaha bersenang-senang setiap hari. Kau juga, bukan? Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Manajerku membuat jadwal kepadanya. Cepat sekali. Kalau aku tidak bekerja, aku olahraga. Lari lebih cepat! Kau benar. Memang tidak menyenangkan dimarahi oleh bos. Sedikit taburan bisa berhasil. Para pelanggan kami, semua itu jadi sepadan. Bahkan di saat yang sulit, jika kita bisa buat orang lain senang, aku anggap pekerjaan sudah berhasil dilakukan. Selamat ulang tahun. Aku sering melihat para penggemarku sangat senang. Ngomong-ngomong, sekarang hari ulang tahunku. Apa? Sungguh? Tunggu dulu. Tadinya aku memakan nanti, tapi kita harus memakannya sekarang. Ini ada kue. Tidak usah. Jangan dibakan karena aku. Tidak apa. Lebih baik jika dibagi. Aku rasa aku tidak punya cara untuk menyalakannya. Makaron, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Selamat datang di toko kami. Anak muda, apa kau yang bersama ikon pop Makaron kemarin? Hah? Sekarang Makaron menjadi apa, Pop? Apa? Kau belum dengar? Makaron adalah bintang paling terkenal di dunia. Aku bayar 10 ribu dolar kalau kau mau memberikan foto yang kemarin. Hah? 10 ribu dolar? Ya? Kau tidak perlu mencemaskan uang sewa lagi dengan uang sebanyak ini. Aku harus mencarinya dulu. Bagus. Aku akan kembali lagi besok. Dimana foto-foto itu? Dengan semua itu, hidupku akan berubah. Ya, keluarga ku tidak perlu jemas lagi. Orangtuaku bisa pensiun. Apa di sini? Ah, ini dia. Aku harus cepat. Yang paling penting, aku ingin berterima kasih pada teman baru ku. Dia tunjukkan padaku pentingnya meluangkan waktu untuk petualangan dan pengalaman baru. Apa? Apa maksudmu hilang? Ya, maafkan aku, Pak. Kalau begitu, lupakan saja uangnya. Bagus, sukses lagi. Penjualan tiketmu terlihat bagus. Hooray, itu bagus. Dan seorang penggemar menyirim surat. Kau akan selalu punya teman di tempat cukur. Teman baru sosis Kau akan selalu punya teman baru. Kau akan selalu punya tanda baru. Ya ampun, dari mana ini asalnya? Beraninya kau mendekati Sebastian, ayo bagi! Beraninya kau mendekati Sebastian, ayo bagi! Hari ini hari Senin yang mengembirakan, ayo bekerja dengan rajin! Apa itu? Katung, cepat dimulakan dari situ! Wah, kau lucu sekali! Halo? Halo, siapa namamu? Aku tahu kau pasti lapar, tunggu sebentar ya! Ini, ini susu segar, ayo diminum! Kasian sekali, kau pasti kelaparan! Oh iya, kami punya banyak makanan lezat di toko pangkas rambut! Ayo ikut aku, aku yakin Tuan Brad pasti menyukaimu! Enak saja! Aku mohon Tuan Brad, apapun boleh sosis tinggal bersama kita? Tidak boleh ada peliharaan di toko pangkas rambut! Tuan Brad, Tuan Brad, Tidak mengizinkanmu tinggal di toko pangkas rambut! Siapa lanjutkan peliharaan di toko pangkas rambut! Oh iya udah pergi behelud! Nah, mulai sekarang kau tinggal di sini ya Jangan sampai Tuan Brad mengetahui hal ini Berubah! Wilk, ambilkan aku krim kocok baru Wilk? Kemana perginya dia? Wilk, kau di mana? Apa-apaan ini? Wilk! Aku... Tuan Brad! Tuan Brad, aku benar-benar minta maaf Kalau begitu kau juga ikut pergiringannya Aku mohon maafkan kali ini saja Wah, sosisnya lucu sekali Kau menyimpannya di toko pangkas rambutmu Wah, dia benar-benar gemuk Boleh tidak aku berfoto dengan sosis? Aku... Tentu saja, tentu saja boleh Sosis ini adalah maskot toko pangkas rambut kamu Ya lucu kan? Kau boleh berfoto sebanyak yang kau mau Wah, terima kasih Tuan Brad Kau akan mendapatkan potongan hari dari toko ini kalau kau mengungganya ke medsus Benar kah? Benar? Toko pangkas rambut ini benar-benar hebat Oh... Baiklah, silahkan antri jika ingin berfoto dengan sosis ini Wah, sosis kau lucu sekali Ayo cepat kita foto Baik, baik Aku akan memotri Satu, dua, sosis Tukang Cukur Magang Selamat datang di Bread Barber Shop Joko, sekarang ayo kita mulai Tentu Kemana sebenarnya Wilk pergi dan kenapa dia pergi lama sekali? Master Brad Wilk sebaiknya jelaskan apa yang terjadi Tapi pak, coba lihat siapa yang datang bersama aku Red, sudah lama tidak bertemu Master, apa yang membuatmu datang ke salonku? Ya, ada urusan yang harusku selesaikan di bakery talk Kami bertemu di mal di Bread Barber dan aku mengajaknya kesini Wah, sepertinya semua baik-baik saja disini Ya, tentu saja Aku diajari oleh yang terbaik Ngomong-ngomong siapa dia? Izinkan aku perkenalkan murid baruku Ini adalah Melon Bread Apa kabar? Murid barumu? Setelah aku menyerahkan tokoku padamu Aku putuskan untuk pergi berlibur Haa Haa Keren Aku kan lagi Aku juga mau Aku juga aku jadi Dia belum selesai menata rambutku Oh, aku tidak bisa mengabaikan bakatnya Jadi aku putuskan untuk mengajarinya Wow, cerita yang luar biasa Bakatmu membuatku sangat kagum Apa kabar? Nama ku Wilk Aku rasa kita harus berteman Haa Haa Ngomong-ngomong anak Melon ini Anak zaman sekarang memang begitu Aku rasa aku agak lapar setelah perjalanan jauh Tentu saja Jangan khawatir Master Kami akan sajikan hidangan yang layak untuk seorang raja Aku akan panggang dagingnya Aku akan siapkan minumannya Oh Rasanya menyenangkan Melihatmu dan salonmu begitu sukses Hahaha, semua ini berkat yang kau ajarkan Master Omong-omong, aku cukup terkesan dengan asistenmu Wah, dia mengubah jamur-jamur hebat itu jadi model supah Siapa Wilk? Hanya remah yang tahu Aku sudah berusaha keras mungkin untuk mengajarinya Hmm, kalau begitu Bagaimana kita biarkan Melonbred dan Wilk melakukan pertarungan? Hah? Melonbred telah mengunjungi kota demi kota Berlatih untuk menjadi penata rambut terbaik Dan aku rasa pertarungan ini akan memberi mereka pelajaran Tetap saja, tanpa waktu untuk mempersiapkannya Aku mau Maksudku, aku bisa belajar banyak dari Melonbred Wil? Bagus, kami akan menemui kalian besok di tempat pati Kalau begitu sampai besok Semoga malam kalian menyenangkan Sampai bertemu besok Master Brad, kau tidak apa-apa Omong-omong bukankah Melonbred itu hebat Aku melihatnya beraksi dan itu jenius sekali Baiklah, bagaimana kalau kita mulai pertarungannya? Ya, aku rasa aku siap Ya Untuk babak pertama, kalian akan mengukir kelapa Hah? Mengukir kelapa? Hmm, penata rambut sebenarnya bisa mengubah batu padat menjadi seni hidup dengan tangan mereka sendiri Yang pertama menyelesaikan pengukiran kelapanya yang memenangkan babak pertama Di posisi, siap, mulai Eh, bagaimana cara aku mengukir menembus cengkang keras ini? Hmm... Aku akan pakai ini dan bukannya gunting Ya, ayo kita mulai Siapa yang akan pakai gunting pada kelapa? Setidaknya aku pakai akal sehatku Oh, dia mengukir kelapa dengan begitu detil dalam hitungan menit Kau melakukannya dengan sangat baik. Senang mendengarnya, Master. Demi gluten. Oh, Will. Mengukir kelapa dengan gunting, apakah kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Dan pemenangnya tentu saja melon, Bri. Anakku, Will. Kenapa kau memakai gunting? Ya, tentu saja aku tahu akan lebih mudah memakai bor. Tapi saat aku membayangkan kelapa sebagai kepalanya pelanggan, aku tidak sanggup mengukirnya dengan bor. Oh, jadi itu sebabnya. Baiklah, sudah cukup mengobrolnya. Untuk babak kedua, perburuan sirup coklat. Yang pertama kali membawa sirup coklat yang baru dibuat akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Apa? Tapi aku asing dengan daerah ini. Aku tidak tahu dari mana aku mulai mencari. Aku rasa aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi sama-sama. Ini dia, pabrik sirup coklat terbaik di Bakery Town. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Will? Pak, apakah kami bisa membeli sirup coklat baru yang dibuat, yang masih segar? Oh, waktu yang tidak tepat. Begini, ini saatnya makan siang dan semua sedang istirahat makan siang. Aku minta tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Tentu. Selamat makan siang. Sirup coklat mereka dibuat dari 100%. Melon bread, apa yang kau lakukan? Tidak boleh buang-buang waktu. Tunggu. Aku ambil saja sirupnya sendiri. Itu tidak aman. Aku akan mengambilnya. Aku mendapatkannya. Wil, apakah kau jatuh karena mencoba menyelamatkanku? Aku minta maaf. Wil, aku tidak apa-apa. Aku adalah kota karton susu, jadi aku bisa mengambang. Sekarang kau pergi saja. Sepertinya aku berhasil. Melon bread, aku tidak percaya kau telah menungguku. Jangan ada yang bilang kalau aku berbuat curang untuk menjadi nomor satu. Kau bisa bersikap dingin, tapi aku bisa tahu kalau aku punya hati yang hangat. Apa? Hei, kau bicara terus dari tadi. Tapi aku akan pergi dari sini. Tunggu aku. Hai, Master bread. Kami kembali. Di saat bersamaan, kenapa kalian lama sekali? Ceritanya lucu. Aku benar-benar payah dan jatuh ke dalam tong sirupnya. Kenapa aku tidak merasa heran? Kalau begitu, kita harus anggap babak ini seimbang. Seimbang? Itu artinya aku menang. Tidak. Babak terakhir akan menentukan siapa pemenangnya. Fitur terakhir, Menara Buah Seratus Tingkat. Menara Buah Seratus Tingkat? Itu tidak mungkin. Yang pertama berhasil menata Buah Seratus Tingkat ini akan menang pertarungannya. Kita mulai pertandingannya. Untuk membangun menara seperti itu, sebagai dasarnya, aku pakai buah paling besar. Ya, semangka. Kau dan aku. Belewah di atas mereka. Dan setelah itu, nanas. Ritmelon menggunakan taktik menupuk yang bagus. Ya, benar. Sepertinya aku akan menang. Hampir. Astaga. Kepalaku. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Ah, laser payah. Kau tidak punya taktik. Tidak heran menaranya rumuh. Aku selesaikan tugasnya. Tidak kusangka dia membangunnya dengan sangat cepat. Menakjubkan. Tugas diselesaikan dengan baik. Wilk, kau bisa turun. Pertandingan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat menaranya Wilk, ya? Memangnya apa yang aku lihat. Tidak ada tingkatannya. Tidak ada bentuknya. Apa kau sama sekali tidak punya rencana? Dengan ini, kuyatakan pemenangnya adalah Melon Brad. Dasar payah. Kau sama sekali tidak menang satu ronde pun. Maaf, aku telah mengecewakanmu, Pak. Besok kita akan mulai dari awal lagi. Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Brad, kau akan urus salon ini dengan baik, ya? Akanku lakukan. Hai, Melon Brad. Selamat atas kemenanganmu. Kau lawan yang seimbang. Aku akan bekerja dengan sangat keras agar aku bisa menantangmu lain waktu. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu kesepakatan yang bagus. Baiklah, sebaiknya kita pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan, Melon Brad. Ya, karena kau sudah melawan Wilk, bagaimana menurutmu tentang kealiannya? Awalnya, aku pikir dia hanya kotak kartun susu yang ceroboh dan payah. Setelah itu, aku mendengar dia jujur dan baik hati. Tapi, aku tidak yakin dia akan jadi penata rambut. Hmm, apa kau yakin? Tidak sepertimu. Wilk awalnya tidak menggunakan bor di babak pertama. Dia malah gunakan gunting karena dia pikir kelapa itu adalah kepala susu lain. Tapi, tapi itu... Lalu di babak kedua, seperti yang kau tahu, Wilk cukup baik hati untuk membantu lawan. Bagaimana bisa tahu? Tidak mungkin kau memilih untuk kembali bersama-sama. Di babak terakhir, Wilk bisa saja selesai menumpuk buah dengan cepat seperti yang kau lakukan. Tapi, dia butuh waktu lebih lama karena dia mencoba membuat desain yang berarti. Ini, coba lihat. Anak itu membuat patung anak-anak seratus tingkat. Hasil dari pertandingan ini tidaklah penting. Tapi, bagaimana respon kalian setelah pertandingan entah kalian kalah atau menang? Kau mau menangkan pertandingan ini dengan adil dan jujur. Tapi, kau ingin tahu siapa yang akan menang lain waktu. Akhirnya aku berhasil. Waktunya pergi. Master Brad! Kau menungguku selama ini ya? Kau adalah yang terbaik. Aku tidak menunggumu. Aku hanya tertidur sebentar. Master Brad, tunggu aku. Aku datang. Hahaha. Hahaha. Cerita Wilk Gerakan tangan yang anggun itu jangan berat seperti yang diharapkan. Wah. Aroma yang menenang. Hahaha. Anggun sekali. Bagaimana dia bisa minum teh dengan caranya mengagumkan? Ada apa dengan Wilk? Wait. Biarlah ku beritahu padamu. Kau harus mengibaskan handuknya seperti ini. Wah. Lihatlah keringat yang bersinar itu. Bagaimana Tuhan Brad bisa sangat berkarisma. Hah. Hey Wilk, kau selalu berpikir Tuhan Brad itu keren? Iya, tentu saja. Aku tidak mengerti bagian mana dari wajah jelek itu yang terlihat keren. Ya, sebenarnya Tuhan Brad adalah penyelamatku. Hah? Penyelamat? Sebenarnya, aku susu yang berbeda dibanding yang lain sejak aku lahir. Dokter, huruf yang ada di kening bayi kami adalah huruf W bukan M. Apa itu normal? Aku tidak tahu. Aku baru pertama kali melihatnya juga. Aku rasa sulit untuk melakukan sesuatu dengan teknologi yang kita punya saat ini. Aku sudah membuat kesalahan besar. Hei Wilk, tunjukkan pada kami keningmu. Aku dengar kau punya tanda huruf W di dahimu. Kau kira huruf W akan berubah jadi M jika kau semunyikan dengan topimu? Itu benar. Bukan, ini bukan W tapi M. Aku sudah katakan padamu. Lihat, itu huruf M terbalik. Wah, jadi gosip itu benar. Huruf M yang terbalik. Jadi kau bukan mil tapi mil. Tidak, aku bukan mil. Aku mil. Aku juga mil. Tidak, 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 kami adalah Donald Ranger. Kami menyelamatkan lagi hari ini. Sampai jumpa lain kali. Pangkas rambut yang melayani pelanggan dengan sepenuh hati kini sudah menjadi topik pembicaraan di Kota Rodi. Orang-orang memanggilnya tukang cukup yang jenis Tuan Brad. Kami menyelamatkan yang biarnya merubah penampilan yang mampu merubah gaya cukup apapun sesuai keinginan pelanggan. Halo, kenapa kau tak bisa sama ini? Kami menyelamatkan kakamu. Tuan Brad memberikan solusi dan merubah gaya rambutmu dengan cara yang menagumkan. Datanglah ke pangkas rambut Tuan Brad jika kau ingin merubah penampilanmu. Pangkas rambut Tuan Brad. Halo, apakah kau Tuan Brad si tukang cukur? Aku pernah melihatmu di TV. Mereka bilang kalau kau bisa menantar rambut model apapun. Itu benar. Apa yang bisa aku bantu? Tuan Brad, aku butuh bantuanmu. Bisa kau tata rambutku juga. Mengapa huruf M-mu terbalik? Itu benar. Aku terlahir sebagai milk bukan milk. Ayah dan ibuku sudah membawaku ke rumahku tapi bahkan dokter mengatakan tidak bisa dia lakukan. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima pelanggan susu di tokoku. Lagipula, jam operasional kami sudah berakhir. Tuan Brad, semua orang mengatakan aku aneh karena huruf W ini. Mereka mengeceiku dan mempermainku setiap hari. Jika kau tidak membantuku, tidak akan ada yang... Kau ingin merubah huruf W di keningmu menjadi huruf M, kan? Oh, baiklah. Aku tahu. Aku rasa ini sudah berhasil. Wah, kau memang seorang yang jenius. Oh tidak. Ada apa? Apalagi yang bisa kulakukan. Sudah selesai. Perlihatan senggungan. Aku tidak perlu menutupinya dengan perban sekarang. Terima kasih, Tuan Brad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bahkan seorang tukang cukur yang jenius tidak bisa memperbaiki ini. Aku rasa aku harus menghabiskan seluruh hidupku dengan Wilk sekarang. Biar beri aku waktu untuk memikirkannya dulu ya. Kenapa? Apa? Hah? Kau bilang kau Wilk? Apa kau tahu alasannya kenapa semua roti datang ke tukang cukur? Mereka datang ke sini bukan tanpa alasan apa-apa. Apa kau benar-benar ingin tahu alasannya kenapa? Aku beruntung. Itu karena mereka ingin menjadi yang spesial di antara yang lain. Mereka ingin berbeda dengan yang lain. Aku satu-satunya Wilk yang spesial. Tentu saja. Aku tidak aneh. Aku spesial. Bukan sekarang Tuan Brad. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tidak sama sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Ini hari yang melelahkan. Rasanya aku ingin cepat pula. Tuan Brad. Aku tidak punya uang untuk membayarmu, tapi aku mohon terima ini. Ini sesuatu yang sangat berharga bagiku. Sekarang aku berikan kepadamu. Sampai jumpa. Sejak saat itu, aku hidup penuh percaya diri dengan nama Wilk. Aku tahu aku spesial dan hidupku benar-benar berubah karena Tuan Brad. Aku rasa dia mengatakan itu semua karena Tuan Brad ingin dia cepat pula. Itu tidak mungkin. Tuan Brad sangat tulus kepadaku. Tuan Brad, apakah kau benar-benar mengatakan itu semua pada Wilk? Apa? Kau hanya satu-satunya Wilk yang spesial. Omong kosong apalagi yang kau bicarakan. Kau lihat, kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa.